Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, selamat pagi Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat Jumpa kembali di sini di channel youtube Guru Mandiri bersama Guru Smi Kali ini, Guru akan menyampaikan materi tematik kelas 1 Tema 1, Subtema 2, Pembelajaran keempat Yaitu menjaga bagian-bagian tubuh Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman tentang bagian-bagian tubuh Dan yang ketiga, siswa dapat memahami cara memegang dan membalik buku Baik, apakah kalian sudah siap? Ayo kita mulai Pertama-tama, kita amati gambar berikut ini Ada Siti, Dayu, dan Udin Mereka tampak sehat ya Kalian masih ingat Sebelumnya, kita telah belajar tentang bagian-bagian tubuh Nah, materi kita yang pertama adalah Menjaga bagian-bagian tubuh Tubuh harus dijaga agar sehat Kalian tahu Ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Alhamdulillah ya Ku jaga diriku Sentuhan boleh Sentuhan boleh Kepala, tangan, kaki Karena sayang Karena sayang Karena sayang Karena sayang Sentuhan tidak boleh Sentuhan tidak boleh Yang tertutup Yang tertutup Baju dalam Hanya diriku Hanya diriku Hanya diriku Hanya diriku Baju dalam Karena sayang Karena sayang Karena sayang Karena sayang Karena sayang Sentuhan tidak boleh Sentuhan tidak boleh Sentuhan tidak boleh Yang tertutup tutup baju dalam katakan tidak boleh lebih baik menghindar bilang Ayah Ibu Nah itulah lagu ku jaga diriku bagaimana kalian sudah bisa menyanyikannya nyanyikan dengan semangat dan gembira ya Nah anak-anak amatilah gambar berikut ini perhatikan lingkaran berwarna merah itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain jagalah tubuhmu dengan baik jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran yang merah katakan tidak atau laporkan kepada guru dan orangtua Hai nah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh adalah dibagi menjadi dua ya ada tubuh bagian depan yaitu bagian mulut Hai dada Hai kemaluan dan sekitar paha sedangkan ada juga tubuh bagian belakang yang juga tidak boleh disentuh oleh orang lain ini dia bagian bokong atau pantat nah jadi siapa yang boleh menyentuh tubuh kita yang pertama yang boleh menyentuh tubuh kita adalah kedua orang tua kita dan yang kedua adalah dokter itu pun harus ditemani oleh kedua orang tuamu ya saat dokter memeriksa jika kalian sakit kalian harus tahu katakan tidak saat orang lain ingin menyentuh bagian tubuh orang lain memperlihatkan bagian tubuh pribadinya Hai orang lain menyuruhmu buka baju di hadapannya orang lain ingin merekam atau memberikan tontonan yang tidak sopan kepadamu ingat ya jika hal-hal ini dilakukan oleh orang lain katakan tidak Nah tugas kalian di rumah Hai tuliskan nama bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain Hai lalu ceritakan pengalamanmu dalam menjaga tubuh rekam dalam voice note lalu kirim buku ke buguru ya Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca yang tepat Dayu sedang membaca buku di kelas cahaya di kelas terang Dayu bisa membaca dengan baik Amati gambar di bawah ini bagaimana cara memegang dan membalik buku Hai pada gambar ada dua orang anak yang sedang membaca buku yang pertama posisi duduknya sudah baik yaitu duduknya tegak dan memegang buku di atas meja sementara anak yang kedua dia membalik buku dengan kasar sehingga bukunya sobek nah cara memegang dan membalik buku yang baik adalah gambar A kalian sudah bisa memegang dan membalik buku kalian harus melakukan buku dengan baik supaya buku kalian tidak rusak balik dengan perlahan gunakan jarimu lalu pegang pojok buku tersebut sehingga kalian bisa membaliknya dengan pelan-pelan dan bukumu tidak akan rusak kalian tidak mau kan seperti anak yang nomor dua perlakuan kasar akan membuat buku rusak nah sekarang amati gambar di bawah ini mata kita membutuhkan cahaya saat membaca buku nah pada gambar berikut gambar manakah yang cara membacanya sudah tepat apakah gambar pertama atau gambar kedua betul sekali gambar pertama adalah gambar yang tepat saat membaca buku kenapa? karena pada gambar pertama cahaya atau penerangan untuk membaca buku cukup sementara gambar kedua sementara gambar kedua cahaya yang datang itu tertutup oleh buku hal ini bisa menyebabkan mata kita rusak jadi jangan lakukan ya jika kalian ingin membaca carilah tempat yang terang yang pencahayaannya cukup cahaya harus langsung mengenai permukaan buku ayo berlatih nah praktekkan cara duduk dan membaca buku yang baik di rumah ya silahkan di foto lalu kirim ke buku guru alhamdulillah ya pembelajaran hari ini sudah selesai kalian sudah tahu bagian-bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh kemudian kalian juga bisa menceritakan pengalaman tentang bagian-bagian tubuh selain itu kalian juga sudah memahami cara memegang dan membalik buku terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih